Pemirsa Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Bandung Satgas Pangan Kabupaten Bandung yang terdiri dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Unit Tindak Pidana Tertentu, Polresta Bandung, melakukan inspeksi mendadak ke salah satu supermarket di wilayah Kabupaten Bandung untuk melihat stok kebutuhan pokok masyarakat di tempat tersebut. Adanya wabah COVID-19 membuat setiap pembelian kebutuhan pokok dibatasi. Pembatasan pembelian kebutuhan pokok dilakukan agar tidak terjadi panic buying, sehingga masyarakat tidak membeli barang kebutuhan secara berlebihan karena wabah COVID-19. Kebutuhan pokok yang dibatasi pembeliannya antara lain, beras hanya bisa dibeli maksimal 10 kg, mie instan maksimal 2 karton, sedangkan minyak goreng maksimal pembelian hanya 4 liter. Ya, Bapak Bupati dan Gubernur tentang pembatasan pembelian untuk beras 10 kg, untuk minyak 4 liter, untuk mie instan 2 dus, 2 karton, untuk gula 2 kg. Tapi sayang, gula putih sekarang rata-rata sedang berkurang, kosong, jadi masih nunggu. Tapi insya Allah, siang ada, tetapi tidak sebanyak yang diharapkan. Ada, ada, tapi betul-betul datangnya juga dibatasi. Satga Sepangan Kabupaten Bandung berharap warga tidak membeli bahan kebutuhan pokok secara berlebihan. Rezitya Prasaja, Bandung TV